Laga pembuka seri ketujuh Liga Basket Indonesia atau IBL di GOGMS Cirebon, Jawa Barat mempertemukan dua tim kuda hitam, Stapak Jakarta melawan Satya Wacana Salatiga. Mototnya kedua tim dalam mendulang poin membuat laga berlangsung sengit. Satya sempat membuat skor sama 20 sebelum minta mereka Sultan mengalami cedera. Keluarnya Sultan membuat pola permainan Satya sedikit goyah. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Stapak untuk tampil lebih ofensif. Hasilnya tim Ibu Kota ini terus menguasai laga dan mengakhiri perlawanan Satya Wacana. Stapak menang cukup telak, 103 melawan 66. Laga seru lainnya terjadi antara Satria Muda Pertamina jumpa BSB Hang Tua, Sumatera Selatan. Hang Tua ternyata memberikan perlawanan sengit sehingga Satria Muda bekerja lebih keras. Hanya saja Satria Muda yang sejak mula tampil lebih konsisten dan menawan sehingga bisa mengalahkan perlawanan Hang Tua dengan skor 86-68. Bintang Satria Muda Dior Lohan membuat double-double 16 angka dan 18. Sengit sehingga Satria Muda Dior Lohan membuat kembali 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 kembali